Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Subscribe! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Di video kali ini, aku akan nyobain mie instan baru lagi Mie yang lagi viral banget nih, akhir-akhir ini Sebenernya dia tuh salah satu merek chicken gitu Tapi mereka ngeluarin produk mie instannya Ini dia, mie nyari cheese Aku akan cobain semua variannya Ini aku ada 3 yang mie goreng dan 2 yang mie kuah Kalau yang mie gorengnya itu ada level 0, level 3, dan level 5 Dan kalau mie kuahnya itu, aku cari-cari cuma ada 2 guys Jadi yang level 0 dan level 3 Aku cuma nemu 5 macem aja Dan kita akan coba ini semuanya Aku kira tuh, mie-nya itu gede guys Kayak Samyang gitu ya Tapi, setelah aku compare dengan Indomie Ternyata sama Dan aku beli mie richies ini Satunya tuh 5.500 Menurut aku itu masih mahal ya guys Kalau untuk mie instan biasa gitu Cuma kita akan coba nanti rasanya Untuk level 0-nya ini, bentuknya kayak gini Bumbunya Kayak mie instan biasa kan guys tuh Bumbu keju sama cabai Ada cabai bubuknya juga Nggak level 0 dong Oke Kalau mie-nya sama ya guys ya Semuanya kayak gini tuh Kayak mie biasa Kecil-kecil gitu Kayak Indomie dan persis ini maaf Kalau ada minyaknya Kalau yang mie gorengnya Iya Kalau yang mie gorengnya ada minyaknya Tapi kalau ininya sama nih Yang level 0 Ini yang mie kuah Ini yang mie goreng Ini mie goreng level 3 Oh iya Ini minyaknya merah ya guys Dan ini yang level 5 Yang warna hitam yang paling pedes Oh, sama Kayak yang level 3 Tapi kayaknya beda di minyaknya ini Mungkin lebih pedes ya Untuk dalamnya sih sama-sama aja Udah aku buka semua Sekarang aku masak mie-nya dulu I'll be back Aku udah masak semua variannya Yang tadi aku udah tunjukin Disini sengaja aku tulis-tulisin Karena aku takut lupa Dan emang lupa Nih makanya aku ditulis-tulisin gini Ini mie goreng level 0 Ini yang level 3 Ini yang level 5 Dan ini mie kuahnya juga yang level 0 Dan level 3 Ini yang level 0 guys Tuh biasa aja sih Kayak mie goreng biasanya Ini juga aku tambahin telur Hehehe Begitu Kalo dari luarnya sih Gak terlalu keliatan beda gitu Cuma yang aku aneh tuh Yang mie kuah guys Jujur Ini kearifan lokal Yang aku Agak gimana tuh Ini mie kuah Tapi keju gitu guys Tuh Jadi Gimana gitu ya Kalo buat aku Ini gak Gak biasa gitu Tapi kita cobain aja ya Bismillahirrohmanirrohim Yuk Aku ditemenin Suami aku makannya Dari sebelah situ Karena ini banyak banget Jadi aku gak bisa ngabisin sendiri Jadi kita makan Bersama Aku pengen nyobain dulu yang Wah ya Ini yang level 0 Ini mah Enak guys Gurih banget Gurih banget Tadi pas pertama aku Nyium aromanya tuh kok Keju banget gitu Tapi Pas udah dicobain Ternyata Dominan gurih asin gitu guys Tapi emang wangi keju sih Enak-enak Yang level 0 Ini yang level 3 Yang level 3 Jujur aku lebih suka yang ini Karena aku suka pedas Jadi Ini lebih pedas Aku suka yang ini Dan kejunya tuh Gak terlalu berasa gitu Iya gak sih Ya Dominan gurih gitu Dominan gurih asin ya Gak aset ada baunya Keju banget ya Ini cobain yang level 3 Ini cobain mie-nya guys Ya kalo mie-nya biasa aja Mie-nya biasa aja Ya emang dia tuh Nonjolinnya di bumbunya guys Kalo mie-nya tuh Biasa aja kayak Indomie Kayak gitu Sekarang kita cobain Mie gorengnya Ini kita cobain yang level 0 Ya guys Enak-enak mie gorengnya Enak Untuk yang level 0 Menurut aku Gak terlalu keju sih Ya kalo mie gorengnya Gak terlalu keju Mungkin karena ini pake kuah Jadi kejunya lebih berasa Terus juga ini aku pake semua Bubunya Termasuk pedasnya juga Tadi yang level 0 Meskipun level 0 ini Level 0 gitu Tapi dia tuh ada Dikasih pedasnya gitu guys Jadi aku pake Jadi agak-agak pedas gitu Jadi gak ada rasa Ayam-ayam bericisnya gitu guys Menurut aku ya Ini yang level 3 guys Tuh level 3 Ada tulisannya Jadi gak akan ketukar Ini yang level 3 Kita cobain juga Apa aku salah Naruh ya Gak deh kayaknya Ini level 3 Kalo rasanya sih Sama kayak yang level 0 tadi Cuma ini pedasnya Jauh banget Ya sama yang level 0 Pedas banget Rasanya jauh gitu Lumayan pedas guys Kita cobain dulu Yang ini deh Yang level 5 Yang level 5 nya Kita cobain ya Ternyata ketukar Ini yang 5 Ini yang 5 ya Yang 3 Kan Ternyata ketukar Ya bener ya ketukar ya Apa pedas juga ini kan Ini yang kayak pedas Iya Enak sih Tapi rasanya semua sama Cuma pedasnya aja yang beda Ya ini juga pedas Eh bener ini yang level 5 Menurut aku mah Level 5 sama level 3 ini Sama-sama pedas gitu ya Gak terlalu jauh Cuma yang level 0 sama level 3 itu Lumayan beda Lumayan jauh bedanya Pedasnya Kalo aku suka yang level 3 Atau level 5 Kalo mie gorengnya Kalo mie pedasnya Ya pasti yang level 3 Karena yang level 0 ini Terlalu Gurih Dan gak pedas Mungkin karena di kita tuh Belum biasa makan mie instan Ada kejunya gitu kan Kebanyakan kan kalo mie instan Kayak rasa soto Rasa ayam bawang Atau Yang lainnya gitu Yang Indonesia banget gitu Terus Dikasih rasa keju Mungkin harus Adaptasi lagi Lidahnya nih Kecuali kalian pecinta keju Kalian pasti suka Tapi biasanya Kalo yang pecinta keju gitu Gak terlalu suka pedas Mungkin cocoknya ini Yang level 5 ini Emang pedas Enak-enak Jadi tipikal pedasnya tuh Pedasnya enak ya Meskipun pedas banget Tapi dia masih bisa dimakan gitu Masih bisa dinikmati Kalo Ghost pepper Kalo dibandingin sama ghost pepper Itu jauh banget Kalo ghost pepper tuh Pedas Sampai Tenggorokan To the bone To the bone Sampai perut tuh panas Dan after fillnya itu tuh Yang parah banget Kalo udah beres Makanya itu panas banget Mulut Tadinya tuh aku meng-underestimate kan Si pedasnya ini Karena beberapa merk Minsternya aku coba Pedasnya tuh Gak sepedas itu Kayak ekstra pedas Ekstra pedas Tapi Realitanya itu Gak sepedas itu guys Tapi kalo sedikit ini Menurut aku Pedasnya lumayan Pedas Gak lumayan pedas Gak lumayan pedas sih Emang pedas Gak lumayan pedas Gak lumayan pedas Gak lumayan pedas yang Gorengnya warna merah hitam itu Seru sama yang Mirkuahnya yang jala penok Itu menurut aku pedas Tapi biasa aja Cepedas ini Pedas Kita ini Dua udah habis Dan ini sisa sedikit Tinggal yang ini guys Jadi udah gak penasaran deh Sama Mie-nya Ricis Tapi Kalo misalnya aku pengen beli Mie yang pedas-pedas Pasti aku belinya yang Ricis Fire Level 5 Pedas Di video sebelumnya tuh Aku nyobain ghost pepper Dan aku gak akan pernah beli Mie itu lagi guys Ini pedas banget Parah Menurut aku Padahal Aku tuh suka banget pedas Tapi Gak kuat kalo ghost pepper Sampai ghost pepper itu Gak pilih ada yang lebih pedas lagi Mie apa ya Yang dari Korea Kalo gak salah Itu lebih pedas lagi Cuma Makasih Ini untuk Nanti setelah video ini Aku akan habisin Sama suami aku Harus habis pokoknya Tapi kita butuh jeda Yang jelas Kita udah cobain Semua varian Mie nya Ricis Dari level 0 Sampai level 3 Dan mie gorengnya dari 0 Sampai level 5 Menurut aku lumayan enak Dan pedasnya sih Itu pedas Oke Untuk kalian yang pengen cobain Mie nya Ricis Mie gorengnya Atau mie kuahnya Kalian bisa beli Di e-commerce E-commerce itu banyak Yang jualan Meskipun harganya agak-agak Mahal menurut aku Harganya 5.000 sampai 7.000an Bahkan ada yang 10.000an Tapi Untuk kalian yang penasaran Itu Boleh cobain ya Oke Segitu dulu aja video kali ini Semoga kalian yang penasaran Sama Mie nya Ricis Video ini semoga bisa menjawab Rasa penasaran kalian Dan Kalo mau nyobain langsung Kalian boleh Dari Sendiri Terima kasih Buat yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu